Halo Sobat, apabila kita membuat channel baru yang memang dihususkan untuk kita isi dengan video shot tentunya ada beberapa langkah yang harus kita lakukan terutama dalam penyetingan channelnya ya nah apabila mungkin channel tersebut tidak kita setting mungkin bisa jadi video shot kita itu tidak akan mendapatkan viewer ya karena tidak mendapatkan rekomendasi juga dari pihak youtube dan tentunya apabila kita menyetting dengan benar di saat channel kita sudah mencapai syarat 1000 subscribe dan 10 juta viewer mungkin nanti kita bisa mudah untuk mendaftar monetisasinya ya nah semisalkan disini saya contohkan ya apabila Sobat semua membuka channel baru nih ya dan mungkin saya yakin di hp sahabat sudah mempunyai akun cadangan ya kita gunakan akun cadangan ya disini saya coba masuk ke akun yang ini ya ini misalkan nah ini misalkan channel yang mau kita isi ya video shotnya kita tinggal lihat disini ya kita bisa mengedit dari pertama nama dan juga judul nah disini kan video shotnya belum ada ya baru ada satu nah ini pun masih dalam kripat ya belum dipublikasikan apabila sudah mempunyai channel seperti ini langkah selanjutnya kita lanjut ke penyettingan lewat google chrome ya dashboard youtube channel ya saya buka disini dan ini tentunya masih akun yang kita gunakan ya akun utama ya jadi apabila kita membuat channel youtube baru atau kita isi video shot tersebut di channel cadangan yang satu email dengan email yang kita gunakan di youtube itu akan lebih mudah ya menurut saya pribadi disaat kita mendaftar google adsense nya atau mendaftarkan monetisasinya kita bisa mengaitkan ke akun yang sudah ada ya adsense nya nah beda lagi kalau kita membuat email baru nanti kita harus mengaitkan email tersebut ya ke email yang memang sudah ada akun adsense nya nah kebanyakan nanti akan terjadi error ya jadi jangan sampai salah disaat kita mengaitkan adsense ya nah disini kan sudah tampilan akun utama ya kita pilih yang foto profil karena tadi kan kita sudah menggunakan akun cadangan ya kita ganti akun disini kita masuk ke akun yang kita tadi masuk ya ke channel geboynyu kita masuk nah disini kan kita sudah masuk ke akun cadangan ya yang mau kita isi video shot tersebut jadi usahakan disaat kita upload video shot itu sudah saya sarankan lewat sini ya lewat tanda panah ini jangan lewat aplikasi youtube ini lebih bagus dari sini lalu untuk penyettingannya kita langsung ke penyesuaian channel dulu ya nah disini kita setting dari pertama mungkin sobat semua itu belum mengisikan deskripsi dan juga mungkin mengisikan tentang apa sih yang kita mau upload ya di channel ini tentunya kita harus mengisikan dan jelaskan kepada para penonton jadi agar penonton kita itu bisa memahami ya nah disini kan ini video masih kosong ya lalu untuk branding mungkin ya disini untuk foto profil silahkan kita ganti ya disini kan ada tulisan upload bisa mengganti foto profil juga nah untuk banner itu biasanya kita harus membuat dulu ya untuk tampilan banner nah lalu apabila kita masuk ke info dasar disini nah di info dasar ini kita gunakan dari pertama deskripsi ya kita isikan disini deskripsi apabila sobat semua mempunyai facebook atau punya ig dan yang lainnya kita bisa mengisikan disini ya nanti disaat orang-orang itu mengetahui kalau kita punya channel youtube mereka akan paham ya disini untuk yang lainnya tentunya kita bisa mengisikan tentang email gak perlu ya karena ini sudah diatur oleh youtubenya langsung ya nah untuk tata letak mungkin belum ada videonya kita nanti kalau sudah ada baru kita atur ya di tata letak nah itu untuk di pengaturan penyesuaian ya kita lanjut ke pengaturan channel lewat setelan ya disini kita masuk ke setelan nah di setelan ini yang paling pertama ya kita umum nah umum itu biasanya apabila kita masuk ke tampilan umum itu rata-rata menggunakan dolar Amerika Serikat ya USD ya kita gunakan USD agar channel kita itu disaat mendapatkan iklan itu penghasilannya muncul tulisan estimasi dolar ya nah disini langsung ke channel setelan channel disini kita lanjut ke langkah info dasar info dasar kita pilih negara ya kita pilih negara negara tentunya kita negara Indonesia ya ingat setelah kita memilih negara ya kita masuk ke kata kunci ya kata kunci inilah yang paling penting ya jadi disini kita bisa mengisikan kata kunci di channel kita nah karena di channel kita itu akan upload video shot tentunya kita harus mengisikan tentang video shot juga ya disini ya untuk ditampilan kata kunci disini misalkan shot youtube lalu kita kasih koma ya disini biar muncul nanti tanda silang ya lalu kita isikan juga video shot setelah itu kita isikan juga video shot pendek atau bisa jadi video pendek ya kita semua kita isikan video pendek misalkan ya kalau ini memang channelnya channel baru ya video pendek shot shot feed ya kita masukkan karena untuk shot itu akan muncul di halaman feed ya feed shot ya atau di beranda shot nah kita kasih koma ini pengisian ini sebetulnya sama dengan pengisian tag yang disaat kita upload video ya nah lalu kita masukkan shot viral nah disini kita masukkan juga blog dan orang ya dan jangan lupa nanti kita masukkan nama channel kita ya disini ya nama channel itu pengaruh apabila kita mengisikan nama channel disini itu biasanya apabila kita mengetikan nama channel di pencarian youtube itu akan mudah diketemukan ya nah setelah itu misalkan sobat semua mau mengisikan tentang video lucu ya ataupun video hiburan kita bisa mengetikan disini ya video hiburan kita harus memaksimalkan settingan channel ya mungkin kalau memang channel kita sudah ada terlebih dahulu dan di channel kita sudah upload video shot tentunya kita tinggal menambahkan ya di settingan setelan disini kita tinggal menambahkan shot video shot terbaru ya nah disini pun kita menambahkan video shot terbaru misalkan nah disini pun saya mengisikan nama channel ya misalkan ini saya nama channel saya ya kita kasih koma setelah itu semua selesai disini kita lanjut ke pengisian The Paul Upload itu biasanya apabila kita mengisikan di The Paul Upload itu akan secara otomatis ya apabila kita mengisi di The Paul Upload judul dan deskripsi itu biasanya akan muncul terus menerus di saat kita upload video ya deskripsinya itu akan selalu muncul jadi kita itu ya untuk The Paul Upload itu tidak begitu penting ya jadi alangkah baiknya di saat kita upload bikin mendadak ya apabila kita sudah masuk ke tampilan The Paul Upload akan ada muncul ya nah mungkin kita masuk ke izin kalau izin itu biasanya kita bisa mengecek apakah ada channel lain yang masuk ke channel kita nah disini kita bisa mempelajarinya ya nah setelah itu mungkin untuk komunitas kita hanya bisa menahan komentar-komentar spam ya seperti ini jadi disini kita bisa menahan komentar-komentar yang memang tidak diperbolehkan masuk ke channel kita ya nah disini kita bisa mengisikan ya kita zoom sedikit pengguna yang disetujui apabila kita memang mengizinkan channel tersebut masuk ke komunitas kita kita bisa mengisikan link-nya tersebut ya disini ya nah disini kalau kita mau menyembunyikan channel orang lain kita bisa disini ya pengguna tersembunyi ada nah tinggal tambahkan link URL-nya nah untuk yang lainnya mungkin sudah cukup ya kita tinggal mengisikan kata-kata yang memang ditahan untuk di tinjau ya komentarnya ya lalu kita masuk disini ya semua channel dapat mengalihkan ke konten saya nah iya kita centang aja ya kita centang disini kalau memang tidak bisa dicentang itu tandanya kita ini ya nah disinilah ya kita mengisikan kata-kata yang ditahan untuk masuk ke komentar di video kita ya kita bisa mengisikan dari kata-kata biasanya untuk video shot itu jarang sih ya yang berkomentar spam karena untuk video shot itu tidak ada yang saling subscribe disitu ya nah untuk link kita tinggal blokir atau kita centang ya nah kita centang disini sedikit sulit ya apabila kita sudah masuk kita masuk ke The Paul Upload ya disini ya setelah kita masuk ke setelan lanjutan kita pilih setelan lanjutan nah di setelan lanjutan ini untuk lisensi kita pilih lisensi youtube standar ya nah untuk bahasa judul deskripsi kita isikan bahasa Indonesia kiri disini ya ini kan di filter otomatis kita langsung masuk ke The Paul ya disini kita pilih yang nomor 2 ya kita centang yang nomor 2 tahan komentar yang berpotensi tidak sopan lalu kita geser ke sebelah kiri disini sebelah kanannya ada tulisan pesan di live chat anda kita centang ya disini nah setelah ini mungkin untuk langganan atau peninjauan atau perjanjian itu biasanya kalau memang channel kita sudah dimonetisasi ya nah lalu kita kembali coba kita cek di channel di channel itu kita harus melihat setelan yang di kelayakan fitur jangan sampai tidak diisi ya untuk kelayakan fitur itu biasanya kita harus mengaktifkan dengan cara mengisikan nomor hp yang aktif ya disini karena disini saya sudah aktif semua jadi usahakan sobat semua mengaktifkan di fitur penengah ini dengan cara mengaktifkan nomor telepon atau mengisikan nomor telepon yang sudah masih aktif ya kita gunakan nanti akan dikirimkan email atau dikirimkan kode oleh pihak youtube nah untuk settingan tersebut ya dari pertama info dasar ini yang paling penting ya karena disini kan kita channelnya video shot tentunya kita di kata kunci ini harus kita penuhi ya shot beta shot pin shot apa yang penting video shot kita itu nanti akan direkomendasikan oleh pihak youtube dengan cara seperti itu settingan channel kita sudah selesai dan mungkin kita tinggal siap upload ya usahakan upload video shot sehari 2 ya dan kita akan mendapatkan viewer banyak kalau kita tetap konsisten membuat video shot yang bagus dan sedikit menarik ya usahakan sobat semua harus membuat video shot itu betul-betul memikat penonton shot ya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apabila sudah selesai mungkin ya kita tinggal simpan disini ya nah disini ada tulisan simpan nah dengan cara seperti itu settingan sudah selesai saya ucapkan banyak-banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati